Kurnia Delvia, hadir Bu. Lilith Miswada, hadir Bu. Naina Rahmadani, hadir Bu. Nita Kosimah, BR Ginting, hadir Bu. Rahramila Alifah, hadir Bu. Sindi Ika Puspita. Ada Sindi, belum. Weni Musvitayeni, hadir Bu. Yulia Rahmadani, hadir Bu. Adam Eka Saputra, hadir Bu. Ahmad Refli, hadir Bu. Andrea Sitanggang, ada Andrea Sitanggang. Amelia Eka Putri, hadir Bu. Daratu Eliza, hadir Bu. Dita Siti Afifah, hadir Bu. Dita Siti Afifah, udah. M. Arsyad Alfaruki, hadir Bu. Mutia Farina, hadir Bu. Nadia Putri Ramadhani, hadir Bu. Putri Hidayah, hadir Bu. Rahmah Nurfadila. Ada Rahmah? Nggak ada. Suci Fitriya Sari. Suci Fitriya Sari ada? Nggak ada. Tika Rahmanda, hadir Bu. Fia Anissa Rahimah, hadir Bu. Amanatun Rabiah, belum. Aviola Rahmasari, hadir Bu. Jangan lupa learning, ambil absen ya. Debi Mutia Sari. Hadir Bu. Eci Dina Fitriya. Belum. Gania Naira. Gania juga nggak hadir-hadir sering ini. Gania nggak lanjut di UNP. Oh, nggak lanjut di UNP lagi. Kemana? Kemarin ada katanya, cuman lupa di WANA, Bu. Oh. Nanti saya nggak hadir terus ya. Bania. Lidia Rosaliza. Nggak ada. Mutiara. Oh, Lidia ada. Tiga, empat ya. Eh, Ibu sampai mana sih tadi itu Lidia? Lidia hadir. Lidia hadir. Lanjut, Mutiara Alia Natasha. Hadir, Bu. Nurul Oktaviani. Belum. Refi Afni Oktavia. Hadir, Bu. Lara Satifadar. Sabina Lara Satifadar. Hadir, Bu. Chelsea Devira. Hadir, Bu. Vendrayanto. Hadir, Bu. Oke, silakan siapa yang mau mencoba latihan terbimbing untuk menggambar grafik canggih. Pak, yang mau coba? Yang belum pernah ya? Boleh. Tapi kalau nggak ada yang belum pernah, yang udah pernah pun boleh. ini kenapa pada diem? Kan udah kasih waktu empat hari. Maksudnya nanti di mana terbenturnya, kita diskusikan. Yang penting ada usaha dulu dari mahasiswa. ada yang mau? Kalau yang udah pernah, boleh, Bu. Ya, boleh. Kalau yang lain nggak ada, boleh. Kurnia mau? Coba. Iya, Bu. Kurnia, ya. Ibu, more. My co-host. Yes, silakan. Kurnia udah bisa share screen. Buatnya di sini nggak apa-apa. Ya, boleh. Latihan terbimbing. Gambarlah grafik fungsi HX sama dengan X per X tambah satu. Dengan terlebih dahulu menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, daerah asal. Daerah asal kita ambil dari penyebutnya. Dapat X sama dengan min satu. Terus ke simetriannya. Daerah asalnya apa? Daerah asalnya berarti? Min satu. Kok min satu? X sama tidak boleh min satu? Tidak boleh. Semua bilangan real, kecuali minus satu, kan? Kenapa semua bilangan real kecuali minus satu? Karena minus satu itu tidak bisa dijadikan daerah asal. Karena melihat bentuk fungsinya itu, kalau minus satu dijadikan daerah asal, maka dia akan menghasil. Daerah asal tahu kan kalian maksudnya apa? Daerah asal itu nilai dari X yang memenuhi fungsi itu, sehingga nilai fungsinya ada atau nilai Y-nya ada. Sekarang, nilai X berapa atau daerah asalnya yang mana yang tidak akan menghasilkan nilai Y atau membuat nilai Y tidak terdefinisi. Semua bilangan real kan boleh ke situ. Boleh dua, kalau dua kan daerah hasilnya nanti dua per dua tambah satu. Berarti ketika X dipilih dua, maka Y-nya dua per tiga. Sekarang, daerah asalnya mana yang tidak memenuhi? Itu sudah benar, Kurniato menulisnya. Cuma menyebutkannya yang belum. Semua bilangan real, kecuali minus satu. Karena ketika daerah asalnya dibuat minus satu, maka dia akan menjadi tidak terdefinisi. kan kalau dimasukkan... Eh, mana tadi, Ternia? Kurnia? Sudah berhenti. Berarti satu jaringan. Oke. Satu per minus satu kurang satu. Eh, minus satu per minus satu kurang satu kan minus satu per nol. Kan tidak terhingga. Maka, minus satu tidak bisa dijadikan daerah asalnya. Makanya daerah asalnya itu adalah seluruh bilangan real, kecuali minus satu. Ya, betul. Lanjut. Saya lanjutkan ke simetrian. Untuk ke simetrian, kita masukkan min X. Dan dapatnya min X per, min X tambah satu. Jadi, tidak genap maupun ganjil. Bisa gitu, Bu? Tidak genap maupun ganjil. Emang nggak bisa? Kalau dimasukkan minus X, jadinya apa? Minus X. Fungsinya di atasnya, coba geser ke atas. Fungsinya X per X tambah satu. Oke, silakan ke bawah. Kita masukkan minus X ya. Berarti minus X. Ya, betul. Kemudian minus X tambah satu. Kalau dikeluarkan min ya, min ya. Oh, tetap. Kalau dikeluarkan min, nggak bisa dia dibentuk X per X tambah satu ya. Tetap masih ada minusnya di situ ya. Tapi nggak juga bisa dijadikan Fx. Nggak bisa juga dijadikan min Fx. Ya, betul. Tidak genap, tidak ganjil. Karena fungsinya kalau dimasukkan minus X, dia nggak bisa dibentuk min dari Fx-nya. Kalau min bisa dibentuk menjadi min X per X tambah satu, berarti bisa dijadikan min Fx. Dia nggak juga menjadi Fx. Kalau dimasukkan minus, nggak juga dia menjadi Fx kembali. Berarti bukan fungsi genap juga. Berarti tidak genap, tidak ganjil. Ya, betul. Sudah betul. Silakan. Untuk C perpotongan dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu Y, kita masukkan X sama dengan 0. Jadi dengan 0 per 0 tambah satu. Hasilnya 0. Maka diperoleh titik potong 0,0. Untuk titik potong dengan sumbu X,Y, X,Y sama dengan 0. Maka dapatnya diperoleh titik potong 0,0. Dan untuk selang dimenahan naik dan turun, turunan pertama kita cari dulu. Dapat 1 per X tambah 1 dikuadratkan. Selanjutnya kita tentukan titik kritisnya yaitu X sama dengan min 1. Kok X sama dengan min 1, Purnia? Kuluh 1 nggak? Kan dari penyebutnya itu. X tambah 1 kuadrat. X sama dengan min 1, terus X sama dengan min 1. Ya, betul. Uji ya. Kalau ujinya nggak ada di sini gimana? Ya nggak apa-apa, disebutkan saja. Misalnya kita uji X sama dengan 0. 1 per 0, maka 1 per 0 tambah 1 kuadrat. Maka hasilnya jadi 1 per 1. Maka itu positif. Dan kita uji ke min 2. 1 per X tambah 1, jika dikuadratkan, kalau min 2 dikuadratkan jadinya positif juga. Makanya hasilnya positif. Seperti naik dua-duanya ya? Ya. Dari min 1 sampai min 1 juga naik, karena positif itu ya. Dari min 1 sampai min 1 juga naik, karena positif ya lanjut. Selang di mana grafik H cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kita ambil dari turunan ke-2 dari fungsi. Turunan ke-2. Yang di sini dapat apanya, Bu? Tersendaknya kan di modul. Itu pangkat 2. Kalau Delphi. Bisa modulnya salah. Itu sudah benar cara menurunkan turunan dua kalinya. Tadi kan kuadrat di atas ya. Tentu pangkat 3 lagi kan. Iya. Iya betul. Nanti modulnya diperbaiki silahkan. Ya, terus? Dapat min 2 per X tambah 1, pangkat 3. Tetap min 1 ya, titik kritisnya ya. Tetap min 1. Terus di uji, misalnya kita uji di min 2. Dapatnya min 2. Kita uji di 0, maka hasilnya min 2. Jadi di kanan min 1 itu negatif. Dan di kiri min 1 itu positif. Kita uji dengan min 2-nya. Berarti cekung ke atas di min tak hingga koma 1. Cekung ke bawah di min 1 koma tak hingga. Ya, silahkan. Lanjut. Asim to tega. Jadi asim to tega-nya dari H, X adalah X min 1. Karena dapatnya tak hingga dari limit. Ya, berarti X sama dengan min 1 ya. Karena ada yang di bawahnya itu yang membuat dia menjadi itu ya. Betul. Kalau asim to tega-nya, kita per-X kan. Karena X ini pangkat tertingginya. Jadi dapat 1. Y sama dengan 1. Sampai miring? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena udah ada asim to tega dan datarnya, terus bisa pula apa, Bu? Ada asim to miring gitu. Bisa jadi. Tapi kan harus dicari dulu. F, X per, X kwadratnya. Ada nggak yang membuat dia tidak terdefinisi? Berarti nggak ada ya? Udah dicoba cari. Cari F, X per, X kwadrat. Ibu mencurigai. Karena limit F, X per, X kwadratnya itu nggak ada yang membuat dia menjadi tahingga. Udah dicoba, Kurnia? Belum, Bu. Karena di apa? Di modul nggak ada situ. Harus diuji sebenarnya ya. Lanjut. Terus gambar grafiknya seperti ini. Coba diilustrasikan berdasarkan yang dicari tadi. Iya. Maksimum lokal dan minimum lokalnya ada nggak? Nggak dicari, Bu. Belum. Nggak dicari apa nggak ada? Ada nggak fungsinya yang awalnya naik terus turun gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Tadi kan minus-minus sama plus-minus gitu kan? Nggak ada yang naik terus turun. Makanya nggak ada maksimum dan minimum lokalnya kan? Harus dicari fungsi naik dan fungsi turunnya di mana gitu kan? Cari fungsi naik dan fungsi turunnya itu adalah titik pemecah dari turunan pertamanya. Yang kita lihat dia positif apa negatif. Kalau positif mah dia naik. Kalau negatif mah dia turun ya. Kalau maksimum lokal dan minimum lokal kan misalnya ada awalnya dari titik tertentu ke titik tertentu dia naik. Kemudian dia turun lagi. Nah titik itu yang kita curigai sebagai maksimum lokal. Kita cari nilai maksimum lokalnya. Kita masukkan ke fungsi kan itu kemarin ya. Nah kemudian minimum lokal kita curigai ada yang turun dulu terus itu dia naik. Nah sedangkan yang kurnia tadi cari kan min-min gitu kan? Dia turun terus kemudian ada plus-minus kan titiknya tadi min satu itu. Dia naik kemudian turun. Nah berarti maksimum lokalnya dan minimum lokalnya itu nggak bisa ditentukan gitu. Nah terus kecekungannya lagi ya. Kecekungannya berarti turunan kedua ya. Ya dicari titik pemecahnya dilihat plus-minusnya. Kalau plus berarti dia tekung ke atas. Kalau minus dia berarti cekung ke bawah. Kemudian lihat asim tot tegak ada nggak, datar ada nggak, terus miring ada nggak. Itu kan solusinya ya. Silahkan dijelaskan kurnia udah bener. Lanjut. Kan di poin C tadi dapat titik potongnya 0,0. Jadi di sini. Terus. Yang pada titik kritisnya tak hingga koma min satu bagian yang ini. Bagaimana sifatnya dari tak hingga sampai min satu? Tak hingga itu di X sampai min satu di sini. Terus gabung dengan min satu. Dan tak hingga tunggu. Tunggu, Ibu. Asim tot. Naik. Asim tot. Asim tot. Asim totnya. Dapat tadi. X sama dengan min satu yang ini. Dan Y sama dengan satu. Satu. Gambarlah. Grafiknya itu menuju itu tapi tidak menyentuh dari min satu dan satu. Gitu. Iya. Itu berarti pengertian asim tot kan? Dari 0 gitu ya. Antim satu. Lanjut aja kurnia. Udah, Sampai situ aja. Bisa paham yang lain? Coba lihat ke atas. Ke atas. Ke atas. Iya. Nah, Ibu mau melihat ke naik turun. Fungsi naik, fungsi turun. Ini enggak kelihatan tuh. Fungsi naik. Fungsi naik ditipatan dengan semua X. Ini, Ibu. Lanjut bawah-bawah ke bawah. Itu kan baru cari turunannya tuh. Nah, ini kan naik turun. Berarti di sebelah kirinya min satu. Dari min tahinga sampai min satu dia tetap naik. Coba ke gambarnya. Bisa enggak disampingin gitu ya gambarnya. Kemudian dari min satu sampai tahinga dia naik juga. Nah, silahkan. Coba. Ke gambar. Kita ingat dulu ya. Dari min tahinga sampai min satu dia naik. Dari min satu sampai tahinga dia naik. Oke, silahkan. Ke bawah lagi. Ke cekungan. Dari min tahinga sampai min satu dia cekung ke atas. Dari min satu sampai tahinga dia cekung ke bawah. Ya, silahkan lanjut ke bawah. Kemudian asimptot tegaknya X sama dengan min satu. Asimptot datarnya Y sama dengan satu. Oke, silahkan. Ke bawah. Ke gambar. Bagaimana kita menggambarnya. Anggap gambar kurnia ini belum ada nih. Kita lihat titik potongnya 0,0. Dari tahinga sampai minus satu dia naik. Itu teko datar. Min satu. Min tahinga sampai minus satu. Ya, asimptotnya. Asimptotnya ada X sama dengan satu ya. X sama dengan minus satu ya. Berarti X sama dengan minus satu. Berarti kita coba lihat garis itu. Asimptot kan berarti mendatar terus. Iya, begitu. Tapi bagaimana menjelaskannya itu ya. Terus dari min satu sampai tahinga gitu ya. Min satu. Dari min satu sampai tahinga naik terus dia. Naik ke atas lagi. Tapi dia enggak menyentuh. Ini ya. Tidak menyentuh garis. Itulah gunanya asimptot. Tapi dia tetap menuju minus satu. Menuju satu. Iya. Ada pertanyaan? Boleh bertanya, Bu? Silahkan. Mau tanya sama Delphi, Bu. Yang bagian C yang mencari grafik HC kungke atas itu kenapa oleh Delphi itu min dua per X tambah satu pangkat tiga, Bu. Memang berapa? Memang kalau tiga dicari berapa turunannya? Turunan kedua. Kalau menurut Celci, min dua per X tambah satu pangkat dua, Bu. Pangkat dua? Iya, Bu. Kalau Delphi pangkat tiga di bawahnya, Bu. Penyebutnya. Iya, kan? U aksen V kurang U V aksen per V X dikuadratkan, kan? Iya, Bu. Tapi kan dari turunan pertamanya. Eh, turunan kedua. Iya, turunan pertamanya mana? Itu kan turunan kedua berarti turunan dari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya kan F X-nya sudah berapa tuh? H aksennya. X tambah satu dikuadratkan. X tambah satu dikuadratkan lagi, dikuadratkan lagi, berarti pangkat empat dong seharusnya. Oh, di atas kan sudah ada dua X tambah dua juga, dikeluarkan duanya. Jadi, X tambah satu bisa dicoret satu. Kan betul X tambah satu pangkat tiga. Jadi, kalau diturunkan lagi X-nya itu pangkat empat, bukan pangkat tiga, Bu. Kan dikuadratkan dari F X yang H aksen X. H aksen X-nya kan satu per X tambah satu dikuadratkan. Berarti V X-nya kan X tambah satu dikuadratkan. V X kuadrat berarti X tambah satu dikuadratkan, dikuadratkan lagi, kan? Gimana yang lain? V X-nya kan sekarang adalah bentuk turunan pertama. Coba perhatikan bentuk turunan pertama adalah satu per X tambah satu dikuadratkan. Berarti dari situ kita turunkan lagi, kan? U aksen V dikurang dengan V aksen per V X kuadrat. Berarti kita cari U aksen-nya berarti 0, V-nya adalah X tambah satu kuadrat. Tetap saja, 0 kali X tambah satu kuadrat adalah 0. Dikurang dengan U V aksen, U-nya satu. V aksen-nya berarti turunan dari X tambah satu dikuadratkan. Berarti turunan berantai. 2 kali X tambah satu, 2 kurang satu kan satu. Berarti 2 X tambah satu kali turunan di dalamnya satu. Berarti 2 dikali X tambah satu. Oke, Delphi langsung mengalihkan 2 ke dalam. Sebenarnya kan 2 dikali X tambah satu aja kan bisa tuh. Gak perlu dikalikan ke dalam, nanti dikeluarkan lagi, kan? Udah, tulis aja 2 dikali X tambah satu per V X kuadrat. V X-nya yang mana sekarang? Kan X tambah satu dikuadratkan. Ya kan? V X kuadrat berarti X tambah satu dikuadratkan, dikuadratkan lagi, kan? Kan untuk V X-nya itu. Jadi jangan lihat fungsi awalnya, lihat turunan pertamanya. Karena mau diturunkan lagi turunan pertamanya baru jadi turunan kedua. Berarti X tambah satu dikuadratkan, dikuadratkan lagi. X tambah satu pangkat empat. Nah, itu kan ada di atas tuh 2 X tambah dua. Itu kan berarti itu duanya bisa dikeluarkan jadi X tambah satu. Bisa ditewaskan satu buah, kan? Nah, tinggal min 2 X tambah satu pangkat tiga. Ya, udah bener itu pangkat tiga. Kita paham yang bertanya tadi, Chelsea? Udah, Bu. Sama, Bu. Yang titik pecah itu kenapa X sama dengan min 1, Bu? Titik pemecah itu apa artinya? Berarti yang membuat nol, kan? Di atas dan di bawah, gitu ya. Nah, di atas kan nggak ada variable X-nya. Berarti min 2, nggak ada, kan? Yang di bawah berarti ada titik pemecahnya, tuh. X tambah satu. Berapa tuh yang membuat dia nol? Berarti min 1 tambah satu, kan? Berarti min 1 itu titik pemecahnya. X tambah satu pangkat tiga sama dengan nol, kan? Kan kita sama dengan kan nol, tuh. Yang di atas dengan yang di bawahnya, tuh. Mencari titik pemecah, kan? Titik pembuat nol, pembilang, dan penyebutnya. Kan gitu, ya? Nah, di atas tuh nggak ada, tuh. Yang di bawah yang ada X tambah satu pangkat tiga sama dengan nol. Berarti kan minus satu, tuh. Bisa. Bisa, Bu. Berarti minus satu titik pemecah yang bagian bawahnya, tuh. Karena berapapun, minus satu tambah satu, akan nol. Nol dipangkatkan tiga, tuh akan nol juga. Terus, iya, udah. Sama sih titik pemecahnya dengan turunan pertamanya, dengan kecepungan dan kecembungannya. Cuma Ibu bingungnya menjelaskan gambarnya, tuh. Gimana? Tapi Ibu terbayang. Tapi cara mengutarakannya tuh nggak bisa. Siapa yang mau mencoba mendetailkan? Atau Delphi coba lebih didetailkan lagi? Bagaimana pemikirannya sampai itu dapat gambarnya? Dan di poin C dapat 0,0. Jadi di sini. Tidak tanya tunggu. Tidak tanya tunggu. Untuk titik kritisnya dapat minta hingga dari sini. Minta hingga. Koma min satu. Dari sini sampai di sini. Gabung sama min satu sampai tak hingga. Min satu. Terus dari asim to tegaknya, X dapat min satu. Ini asim to tegaknya. Dapat Y sama dengan satu yang ini. Ini Y. Udah, Pak. Nanti kan dia tidak menyentuh garis itu ya. Atau sudah dibatasi itu sama garis. Iya, kenapa tidak persiskan menggambar asim to tegaknya. X sama dengan Y sama dengan satu. X sama dengan min satu. Dia harus mendekati terus tuh asim to tegaknya. Tapi dari minta hingga sampai itu dia naik. Terus tiba di satu. Dia itu lagi tuh naik ke atas gitu ya. Kalau dari bawah menuju ke min satu dia naik. Tiba di nol. Kemudian dia berjalan terus mendekati asim to tegaknya itu. Berarti naik turunnya cukung ke atas dan cukung ke bawahnya. Iya, sudah. Benar. Silahkan. Ada yang mencoba latihan mandiri. Terima kasih. Delphi. Delphi Kurnia ya. Terima kasih. Delphi Kurnia. Yaudah, kalau nggak ada silahkan, Daratu. Delphi Kurnia. Kurnia Delphi, Ibu. Kalik sih, Kurnia Delphi. Kurnia Delphi. Oke, nomor lima. Oke, nggak ada. Oke, kita beri kesempatan kepada Daratu. Ahmad Delphi itu, Ibu. Raised hand. Oh, mau Ahmad Resli udah pernah belum? Ah, belum tuh. Mau latihan mandiri? Iya, Ibu. Oke, belum pernah. Latihan mandiri. Oke, Daratu di... Apa dulu ya? Karena Daratu sudah pernah kalau Ahmad Resli belum. Oke. Oke, kita beri kesempatannya. Belum dulu ya, Daratu. Nggak apa-apa ya? Ahmad Resli. Ahmad Resli. Timur. My co-host. Yes, oke. Silahkan. Udah bisa tuh. Terscreen. Ini mandiri ya. Ahmad Resli. Silahkan. Do you? Savi. Terima kasih. Itu bisa digedain lagi enggak? Dimiringin tuh kata temennya kemarin. Latihan mendiri. Ini sketsa grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kurang 1. Tentukan berikut periksa daerah asal. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kurang 1. Fungti terdapat inisi untuk x tidak sama dengan 1. Daerah asal, x sedemikian. Sedemikian sehingga x tidak sama dengan 1 dengan x elemen bilangan real. Berarti sama dengan tadi ya, sama reflix seluruh bilangan real ya. Ya, rasanya kecuali min 1 ya, karena dia membuat fungsi tidak terdefinisi. Ya, lanjut. Uji kesimetrisan f min x sama dengan min x kuadrat tambah 1 per min x kurang 1. Sama dengan x kuadrat tambah 1 per min x kurang 1. Fungsi tersebut tidak ganjil dan tidak genap. Kenapa? Tidak bisa dibentuk ke min fx ya? Iya. Tidak bisa juga ke fx. Tidak juga ya, karena fx-nya e kuadrat tambah 1 per e kurang 1. Kalau bisa dibentuk ke fx, berarti dia fungsi genap. Tapi kalau bisa dikeluarkan minusnya, terus fungsinya bisa kembali ke fx. E kuadrat tambah 1 per e kurang 1, berarti itu min fx. Kalau ini tidak bisa. Tidak bisa dijadikan fx, tidak bisa dijadikan min fx. Berarti itu bukan termasuk salah satu keduanya. Benar. Lanjut. Perpotongan pada sumbu koordinat. Perpotongan di sumbu x, di sumbu y, x sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat tambah 1 per 0 kurang 1. Sama dengan 1 per min 1, sama dengan min 1. Jadi dipotong di sumbu y sama dengan 0, min 1. Perpotongan di sumbu x, y sama dengan 0. Fungsi tidak memotong sumbu x. Kenapa tidak memotong sumbu x? Masukkan y sama dengan 0, berapa x-nya? X. Perpotongan di sumbu x. Masukkan y-nya sama dengan 0. Berapa x-nya? Itu kan dikali ke sana, berarti x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan min 1. Min 1. Akar min 1. Ada nggak? Imaginer ya. Makanya tidak memotong sumbu x ya. Ya. Itu refli masih bisa melakukan langkah berikutnya. Kan y sama dengan 0. Berarti udah. Cara mencari nilai x-nya gimana? Berarti kan kali ke sana tuh, x kurang 1 kali 0 kan. Berarti kan 0 tuh. Berarti x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat sama dengan minus 1. Berarti x sama dengan plus minus akar minus 1. Makanya dia tidak ada karena imaginer. Oke, silahkan. Lanjut. Lanjut, Bu. Celang di mana f naik dan turun. Turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kurang 1 sama dengan x kuadrat tambah 1 aksen dikali x kurang 1. kurang x kuadrat tambah 1 dikali x kurang 1 aksen per x kurang 1 kuadrat. Sama dengan 2x kali x kurang 1 sama dengan dikurang x kuadrat kurang 1 kali 1 per x kurang 1 kuadrat. Sama dengan 2x kuadrat kurang 2x kurang x tambah 1 per x kurang 1 kuadrat. Sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1 per X kurang 1 kuadrat Sama dengan X kurang 1 kuadrat per X kurang 1 kuadrat sama dengan 1 Itu bukan sama dengan 1 Bukan, nggak bisa dibegitukan Tetap dalam fungsi Kan kita mau cari naik dan turunnya Mencari titik pemecahnya Jadi sampai X kurang 1 dikuadratkan per X kurang 1 dikuadratkan Kalau sudah benar turunannya U aksen V 2X V nya X kurang 1 Dikurang dengan U V aksen X kuadrat kurang 1 V aksennya 1 Per V X kuadrat dikuadratkan 2X kuadrat kurang 2X Kurang E kuadrat Itu kurang juga di dalam Berarti minus ketemu minus plus E kurang 1 dikuadratkan E kuadrat kurang 2X Tambah 1 per E kuadrat E kurang 1 dikuadratkan Sama dengan E kuadrat per E kurang 1 dikuadratkan Nggak perlu sama dengan 1 Kan kita taunya mau cari FX nya saja Kalau itu sudah sama dengan 1 Gimana tuh titik pemecahnya Nggak bisa ditentukan Kita sama dengan 1 FX nya aja FX nya adalah X kuadrat kurang 2X Tambah 1 per E kurang 1 dikuadratkan Nah titik pemecahnya yang perlu refli cari Berapa titik pemecahnya? X sama dengan 1 Kan menyamakan pembilangnya dan penyebutnya Sama dengan 0 kan X kuadrat kurang 2X Tambah 1 sama dengan 0 Kan itu disederhanakan Bisa jadi X kurang 1 dikuadratkan Nah plus 1 tuh Plus 1 kurang 1 kan 0 Berarti pembuat titik pemecah yang Pembilangnya juga 1 Penyebutnya juga 1 kan Ya kan? Itu doang tuh Yang membuat dia menjadi 0 Nilai X nya membuat dia menjadi 0 Titik pemecah itu kan itu Berapa nilai X yang memenuhi Pembilangnya sama dengan 0 Kemudian penyebutnya sama dengan 0 Itu kalau ada pembilang dan penyebut Kalau datar berarti mencari Apa namanya tuh Mencari nilai X yang sama dengan 0 Kan itu udah belajar di SMA juga Oke silahkan diuji Titiknya Refil udah uji titiknya Di kiri dan di kanan 1 Di uji sekarang Bilang-bilang aja Disebutkan aja Ambil titik ini Kemudian berapa Minus K plus K Kita titik uji dengan X sama dengan 0 Sebelah berat Ya apa tuh Kiri Oke Kiri 0 kuadrat tambah 1 Per 0 kurang 1 Sama dengan 1 per Minus 1 Sama dengan Minus 1 Titik uji dari kanan X sama dengan 2 2 X kuadrat tambah 1 per 2 kurang 1 Sama dengan 5 per 1 Sama dengan 5 Jadi plus Oke Berarti naik pada Naik pada 1, Tak hingga Dan Turun pada Min Tak hingga 1 Iya betul Ibu Izin bertanya Itu kenapa Yang disama dengan Yang kedua Tiba-tiba X Yang u nya itu Jadi tanda kurang Kan diatasnya Tambah U nya jadi Tanda kurang Yang baris Kedua Iya bu U aksen V Kurang U Iya Kenapa jadi Tanda kurang Kan U nya X kuadrat tambah 1 Refli Yang mana Yang baris Yang baris Kedua Coba lihat Fungsinya X kuadrat Tambah 1 Per E kurang 1 U aksen Kan 2 X U nya kan X kuadrat Tambah 1 U aksen 2 X V nya X Kurang 1 Betul U aksen V U U Dikurang Dengan U V aksen U nya kan X kuadrat Tambah 1 Kok jadi X kuadrat Kurang 1 Kalau gitu Hasilnya yang Salah Sampai Bawah Gitu Katal Banget Kalau Seperti itu Berarti Kalinya Min X kuadrat Tambah 1 Eh Tapi Kurang 1 Jadinya Karena itu Plus Kurang 1 Bawah Jadinya Jadi X kuadrat Kurang 2X Dikurang 1 Per X Kurang 1 Kuadrat Ya betul Refik Kenapa bisa jadi Kurang 1 Kata Temennya Refik Tau Maksudnya Yang mana Tau Ya Coba Dilingkar Bisa Dicoret Coret Ini kan Ah iya Kenapa itu Betul Kenapa itu Jadi minus Kan padahal U nya E kuadrat Tambah 1 Salah tulis Kalau Salah tulis Kebawahnya Minus Ketemu Plus Itu Minus Kurang 1 Di bawahnya Berarti kan Min E kuadrat Minus 1 Jadinya Apa itu Via 2 E kuadrat Kurang E kuadrat Kurang 2 E Kurang 1 Jadinya kan Iya Bu Jadi titik Pemecahnya Di atas Disamakan Dengan 0 Berarti E kurang 1 E kurang 1 Jadinya Faktornya Gak 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 Bisa Buk Udah Pakai Rumah Sabah C Minus 1 Min 2 Sama Min 1 Kan X E kurang 1 Minus 1 Kali Minus 1 Kan Plus 1 Min 1 Tambah Min 1 Minus Minus 2 Tapi yang Akhirnya Jadi itu X Kuadrat Dikurang 2 X Dikurang 1 Oh Dikurang 1 Lupa Ibu Masih Berpikir Tambah 1 Masya Allah Sudah kurang satu ya di bawahnya Kalau kurang satu Tidak bisa tuh Difaktorkan pakai rumus ABC Pakai rumus ABC Karena tidak ada yang Faktornya tuh Kalau min satu Plus satu Dia tidak min dua Tapi nol Tapi dia harus minus satu ujungnya Refli bisa? Paham? Paham Mbak Cari dulu tuh berarti Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4C per 2A Ya gitu ya? Iya Bu Pada nyari dengan rumus ABC Berarti titik pemecahnya banyak Ada X1,2 nya berapa Dari rumus ABC sama Satu Kalau yang di bawah kan satu tuh Titik pemecahnya, ya betul? Kalau X1 kuadrat itu satu Yang atas tuh titik pemecahnya pakai rumus ABC Bisa dicoret enggak Refli di sini? Dicari di sini enggak? Dihitung enggak di sini Coba diperbaiki dulu Mulai dari turunannya Mulai dari UV aksen Refli pakai HP jadi susah nulis Bu Susah nulis ya Jadi gimana tuh? Mau ganti yang Yang ini Berarti udah aktif sih Udah Ibu tandain Ya boleh Kalau susah nulis Silahkan Di close Screen dulu Mau coba yang lain Ini udah Ibu tandain Itu ada salah Ini ya sebenarnya Salah tanda Salah tanda menurunkan U nya Siapa yang mau coba? Yang bener Turunan pertamanya Yang udah nyari Mutiara boleh Bu Mutiara udah pernah belum? Udah Mutiara Udah pernah Bentar Mutiara Alia udah pernah Yang belum ada Kalau enggak ada berarti ya Kemutiara Yang belum? Enggak ada Oke Kemutiara ya Mutiara Alia Makasih Oke Murni Co-host Yes Oke Silahkan Udah bisa Ibu Kalau Keliru Dikit Ntar Enggak Bapakan Itu tadi Dibenerin Sama temen Ibu juga Enggak Lihat Tadi Kan Bisa Didiskusikan Kalau Keliru Tidak Menyalahkan Iya Bu Silahkan Mutiara Startscreen Belum Ntar Dicarin Iya Dicarin Kita sampai jam berapa? Ada yang kuliah Kan habis kuliah Sebenernya Salah jam Kita Udah siap Bu Sudah siap Sampai 8.40 Kuliah habis Sampai 8.40 Kuliah habis ini Jam berapa? Berada Rada Rada Oh jam 10.40 Oke lah ya Kita Satu ini Sampai Oke silahkan Mutiara Enggak ada yang kuliah kan? Di jam ini Enggak Oke silahkan Mutiara Ini 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 Perbesar Lanjutin Yang Tadi Aja Atau Ulang Dari Awal Bu Ulang Dari Awal Baiklah Untuk soal Latihan Mandiri Sketsa Grafik Fungsi Fx Sama Dengan E Kwadet Tambah Satu Per E Kurang Satu Dengan Terlebih Dahulu Menentukan Hal Berikut Pertama Untuk Dara Asalnya DF Sama Dengan Semua Bilangan Real Kecuali Satu Selanjutnya Uji Kesimetrisan F F Kita Masuk Ubah Ke Min X Substitusikan Sama Dengan Min X Kwadet Tambah Satu Per Min X Kurang Satu Sama Dengan Min Sama Dengan X Tambah Satu Per Min X Kurang Satu Sama Dengan X Tambah Satu Per Min X Tambah Satu Sama Dengan Min Fx Berarti Fx Adalah Fx Bentuknya Kwadrat Tambah Satu Per X Kurang Satu Itu Kalau Dikeluarkan Minusnya Emangnya Di dalam Setelah Dikurung Setelah Tanda Minus Itu Bentuknya Fx Fx Nya X Kwadrat Tambah Satu Per X Kurang Satu Tidak Bentuk Fx Itu Di dalam Itu Kwadratnya Tinggal Min X Kwadratkan X Kwadratkan 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 Kalau Tanya Jumainnya Kemarin Kalau Min X Kita Kwadratnya Lagi Dihilang Kwadratnya Bukan Min X Dikwadratkan Itu Tetap X Kwadrat Karena Kalau Minus Dikwadratkan Pasti Plus Berarti X Kwadrat Tambah Satu Per Bawahnya Masukin Lagi Minusnya Berarti Min X Kurang Min Satu Boleh Dikeluarkan Minusnya Seperti Itu X Kwadratnya Tinggal Minusnya Boleh Dikeluarkan Seperti Itu Setelah Minus Itu Kita Kurung Fungsi Di Dalamnya Apakah Kembali Dia Ke FX Apakah Bentuknya X Kwadrat Tambah Satu Per X Kurang Satu Tidak Tapi X Kwadrat Tambah Satu Per X Tambah Satu Kan Bukan Fungsi FX Berarti Maksudnya Yang lain Paham Ya Paham Bo Tidak Bisa Dikembalikan Ke FX Dia itu Ya Tidak Bisa Juga Dibuat FX Tidak Bisa Juga Dibuat Min FX Berarti Dia Bukan Genap Bukan Ganjil Ya Silahkan Selanjutnya Perpotongan Sumbu Koordinat Yang pertama Kita cari Titik potong Dengan Sumbu Y Yaitu Y Y Sama Dengan 0 Diperoleh Kita Substitusikan 0 X Itu 0 Itu Sama Dengan 0 Kwadrat Ditambah Satu Per 0 Kurang Satu Sama Dengan Min Satu Jadi Y Sama Dengan Min Satu Diperoleh Titik potong Menjadi 0 Min 1 Selanjutnya Titik potong Dengan Sumbu X Y Sama Dengan 0 Diperoleh Kita Jadikan X Kwadrat Tambah 1 Per X Kurang 1 Sama Dengan 0 Jadi X Tambah 1 Dikali X Tambah 1 Per X Kurang 1 Sama 0 Diperoleh Titik potong Min 1 0 Dan 1 0 Masa Situ Faktornya Salah Itu Tidak Tidak Itu Salah Faktornya Yang bawah Mana Yang Titik potong X X Masa Sih X Tambah 1 Kali X Tambah 1 Itu Kalau Dikalikan Kedalam Lagi Apa X Kwadrat Tambah 2 X Tambah 1 Seharusnya Itu Faktornya X Kurang 1 Kwadrat X Tambah 1 Salah Salah Pemfaktorannya Tidak Ada Sebenernya Membuat Dia Tidak Memotong Yang Review Tadi Itu Bener Karena Imaginer Lanjut Selanjutnya Untuk Selang Dimana F Naik Dan F Turun Kita Turunkan Fungsinya Fx Sama Dengan X Kwadrat Tambah 1 Per X Kurang 1 Turunan Pertamanya Itu 2X Kali X Kurang 1 Kurang X Kwadrat Tambah 1 Per X Kurang 1 Kwadrat Menjadi 2X Kwadrat Dikurang 2X Kurang X Kwadrat Dikurang 1 Per X Kurang 1 Kwadrat Menjadi X Kwadrat Kurang 2X Kurang 1 Per X Kurang 1 Kwadrat Untuk Mencari Titik X F Turunan Pertama Disamakan 0 Menjadi X Kwadrat Kurang 2X Kurang 1 Per X Kurang 1 Kwadrat Sama Dengan 0 Menjadi X Kwadrat Kurang 2X Kurang 1 Sama 0 Jadi Kita Pakai Rumus ABC X 12 Sama Dengan Min B Plus Minus Akar B Kurang 4AC Per 2A Sama Dengan B 2 Plus Minus Akar B 2K Sama Dengan 4 Dikurang 4 A 1 C Minus 1 Per 2 Jadi X 1 2 Sama Dengan 1 Tambah Akar 2 Dan 1 Kurang Akar 2 Selanjutnya Kita Buat Garis Bilangan Setelah Diuji 1 Tambah Akar 2 Sebelah Kanannya Positif Dan Titik Tengah Negatif Yang Sebelah Kiri 1 Kurang Akar 2 Positif Jadi F 1 Titik Pemecang 1 1 Titik Pemecah Di bawah Kurang Bukan Positif Ada Yang membuat E Kurang 1 Dikuadrat Menjadi 0 Titik Pemecah 1 1 Kurang 1 0 Iya Iya Bu Ada 3 Titik Pemecah Ada 1 Kalau ini Sudah Benar ABC Sudah Benar Sama Dengan Yang Lain Di Atas E Kurang 1 Betul Ya Kata Sipi Minus B Kurang 4 AC Min B Minus 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 2 Minus Minus B Minus 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 4 Dikurang Dengan 4 Kali 1 Kali 1 Plus Jadinya Plus 4 Tidak Bukan Tambah 4 8 8 Itu 4 Kali 2 2 Akar 2 2 2 Habis Coret Coret Situ Eh Oh ya 1 1 Plus Minus Akar 2 Benar 2 Tewas Di Semua Sipinya Berarti 1 Plus Akar 2 1 Minus Akar 2 Itu Benar Tapi Ada Satu Lagi Titip Pemecahnya Untuk Penyebut Di Bawahnya X Kurang 1 Dikuadratkan Itu Kalau Tambah Iya Gak Bisa Karena Dia Definit Positif Berapa Masukkan Nilai X Dia Tidak Membentuk Tapi Kalau Kurang Ada 1 1 Kurang 1 6 3 3 Titip Pemecahnya Yang Lain Ada Dibuat 3 Titip Pemecahnya Ada Bu Ini Masih Salah Harus Ini juga Harus Berarti 1 Itu Di Tengah Tengah Antara 1 Min Akar 2 Di 1 Plus Akar 2 Ya Benar 1 Di Tengah Tengah Karena Di Kanannya 1 Tambah Akar 2 Berarti Lewat Dari 1 Berarti Ada Banyak Itu Yang Harus Di Kiri Di Tengah Ada 4 4 Daerah 4 Daerah Bisa Nggak Dicoret Baik Pake HP Iya Bu Pake HP Yang Udah Bener 4 Eh 3 Titik Siapa Mau Coba Silahkan Di Close Dulu Daratul Bu Ya Silahkan Daratul Tapi Udah Bener Ya Udah Tiga Pemecahnya Daratul Ada Bu Mutiara Tadi Siapa tadi Barusan Mutiara Ali ya Bu Mutiara Ali Udah Masuk Oke Silahkan Daratul Daratul Elra Metco Yes Silahkan Daratul Selfscreen Daratul Sampai 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 Turunan D Selang Dimana F Naik Dan Turun F X Sama Dengan X Kuadrat Tambah 1 Per X Kurang 1 Kita Cari F Aksen Sampai Yaitu 2X 2X Dalam Kurang X Kurang 1 Kurang X Tambah 1 Kali 1 Per X Kurang 1 Dikuadratkan Sama Dengan 2X Kuadrat Kurang 2X Kurang X Kuadrat Kurang 1 Per X Kurang 1 Kuadrat Penyebutnya X Sama Dengan 1 Untuk Pembilangnya Kita Pakai Rumus ABC Yaitu Min B Plus Minus Akar B Kuadrat Dikurang 4 Dikali AC Sama Dengan Min Dikali Min 2 Plus Minus Akar Min 2 Kuadrat Dikurang 4 Dikali 1 Dikali Min 1 Per 2 Kali 1 Sama Dengan 2 Plus Minus Akar 4 Dikurang Min 4 Per 2 2 Dicoret Sehingga 1 Plus Minus Akar 2 Selanjutnya Kita Tentukan Titik Kritisnya Yaitu X Sama Dengan 1 Dan X 1 Dikurang Akar 2 Dan X Sama Dengan 1 Plus Akar 2 Titik Ujinya Di Di Sebelah Kiri 1 Kurang Akar 2 Kita Uji Dengan Min 1 Kita Dapatkan Hasilnya Positif Di Sebelah Kiri 1 Kita Uji Dengan 0 Dan Hasilnya Negatif Di Sebelah Kanan 1 Kita Uji Dengan 2 Hasilnya Negatif Sebelah Kanan 1 Plus Akar 2 Kita Uji Dengan F Aksen 3 Hasilnya Positif Jadi F Aksen X Besar Dari 0 F X Naik Pada Min Tak Hingga 1 Kurang Akar 2 Dan 1 Tambah Akar 2 Tak Hingga F Aksen X Kecil Dari 0 F X Turun Pada 1 Kurang Akar 2 1 Dan 1 1 Tambah Akar 2 Seperti ini Ada Maximum Lokal Dan Minimum Lokal Berarti E Extreme Lokal Dari F Titik Stasionalnya Kita Dapatkan Dari Yang F Aksen X Yaitu X Sama Dengan 1 Kurang Akar 2 X Sama Dengan 1 Dan X Sama Dengan 1 Tambah Akar 2 Fungsi Mencapai Nilai Maksimum Lokal Jika F X Besar Dari 0 Dan F X Aksen Pecil Dari 0 Yaitu D Titi X Sama Dengan 1 Kurang Akar 2 Berarti Lihat Di Tadi Itu Naik Dulu Terus Turun Naik Dulu Terus Turun Berarti Maksimum Lokal Maka FX Sama Dengan F 1 Kurang Akar 2 Sama Dengan 1 Kurang Akar 2 Kuadrat Ditambah 1 Per 1 Kurang Akar 2 Dikurang 1 Maka Nilai Maksimumnya Kita Dapati Hasilnya Min 2 Akar 2 Tambah 2 Iya Benar Berarti Dimasukkan Ke Fungsi Lagi Nilai X Dapatnya Min 2 Akar 2 Tambah 2 Berarti Itu adalah Nilai Maksimumnya Kalau tadi Titik yang Membuat dia Menjadi Maksimum Lokal Berarti Nanti Titiknya Itu adalah 1 Akar 2 Min 2 Akar 2 Tambah 2 Iya Betul Fungsi Mencapai Nilai Minimum Lokal Jika F Aksen X Kecil Dari 0 Dan F Aksen X Besar Dari 0 Yaitu X Sama Dengan 1 Tambah Akar 2 Yang Disini Maka Diperoleh FX Sama Dengan F 1 Tambah Akar 2 Sama Dengan 1 Tambah Akar 2 Kuadrat Ditambah 1 Per 1 Tambah Akar 2 Kurang 1 Sama Dengan 3 Tambah 2 Akar 2 Tambah 1 Per Akar 2 Maka Nilai Minimum Lokalnya Nilai Akar 2 Tambah 2 F Selang Dimana Grafik F Cekung Keatas Dan Cekung Kebawah Kita Cari Turunan Keduanya Yaitu 2X Kurang 2 Dalam Kurung X Kurang 1 Kuadrat Dikurang X Kuadrat Dikurang 2X Kurang 1 2 Kali X Kurang 1 Kita Turunkan X Kurang 1 Per X Kurang 1 Kuadrat Dikuadratkan Sama Dengan 2X Kurang 2 Dalam Kurung X Kurang 1 Dalam Kurung X Kurang 1 Kurang 2 X Kuadrat Kurang 2X Kurang 1 X Kurang 1 Dikali 1 Per X Kurang 1 Pangkat 3 X Kurang 1 X Kurang 1 Kita Pecah Dan Kita Kita Coret X Kurang 1 Sehingga Jadinya 2 Tambah 2 Per X Kurang 1 Pangkat 3 Sama Dengan 4 X Kurang 1 Pangkat 3 Maka Diperoleh Titik Pemecah X Sama Dengan 1 Kemudian Uji Garis Bilangan Untuk Melihat Tanda Dari Daerah Di Sekitar Titik X Sama Dengan 1 Uji Di Titik Sebelah Berarti Dapat Titik Intinya Berapa Titik Pembuat 0 Pembilang Dan Penyebut Di atas 4 Berarti Tidak Ada Di bawah Berarti 1 Benar Cuma 1 Titik Pemecah Ya Benar Titik Ujinya Di sebelah Kiri 1 Kita Uji Dengan Min 2 Dapatnya Hasilnya Min Minus Di sebelah Kanan 1 Kita Uji Dengan 2 Dapat Hasilnya Positif Maka F Double Aksen X Besar Dari 0 Artinya Grafik FX Cekung Ke Atas Yakni Selang 1 Koma Tak Hingga F Double Aksen Kecil Dari 0 Artinya Grafik FX Cekung Ke Bawah Pada Selang Min Tak Hingga Koma 1 Tunggu Bentar Kenapa Hilang Tambungannya 1 G G Asim Asim 1 Kita cari Darat Terlalu Kecil Closor 2 2 2 Lo 3 3 4 5 5 5 5 7 9 Terima kasih. Setelah itu pada canggih, bisa memanfaatkan smartphone untuk diri online. Jadi asimptot. Yang pertama asimptot tegak. Kita cari limit X menuju satu dari kiri, dapat hasilnya min tak hingga. Misalnya satu dari kiri itu kita uji dari X sama dengan 0. Dapat hasilnya 1 per min 1. Dan satu dari kirinya kita uji dengan min 1, maka hasilnya 2 per min 2. Maka terbukti hasilnya min tak hingga. Dan limit X menuju satu dari kanan, hasilnya plus tak hingga. Kita uji misalkan satu dari kanan, misalkan X sama dengan 2, hasilnya 5 per 1. Dan X sama dengan 3, hasilnya 10 per 2. Maka terbukti hasilnya plus tak hingga. Jadi asimptot tegak dari FX adalah X sama dengan 1. Dua, asimptot miring. Asimptot datar kok enggak dicari? Tidak ada asimptot mendatarnya, Bu. Karena pangkat pembilang lebih besar dari penyebut. Eh, ya. Ya, betul. Dua. Bagi X kuadrat kan enggak bisa. Super X ini ya. Benar. Itu alasannya. Hasil menutup miringnya. Gita cari A-nya terlebih dahulu. Limit X mendekati plus tak hingga. FX per X sama dengan limit X plus tak hingga kita masukkan FX-nya. X kuadrat tambah 1 per X kurang 1 per X. Maka hasilnya limit X menuju plus tak hingga X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kurang X. Kita masukkan X-nya ke semuanya itu. Kita perkan X-nya yang X. X dengan pangkatnya pinggi yaitu X kuadrat. Jadi, X kuadrat per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat per X kuadrat dikurang X per X kuadrat. Sama dengan X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1 per 0. Maka hasilnya 1. Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu diperoleh B sama dengan limit X menuju tak hingga FX dikurang AX. Sama dengan limit X menuju tak hingga X kuadrat ditambah 1 per X dikurang 1. A-nya sama dengan 1 dikalikan dengan X yaitu X sama dengan limit X menuju tak hingga X kuadrat ditambah 1 dikurang X kali X kurang 1 per X kurang 1. Hasilnya, X kuadrat ditambah 1 dikurang X kuadrat ditambah X per X kurang 1. X kuadratnya kita coret sehingga limit X menuju tak hingga 1 tambah X per X kurang 1. Kita masukkan X langkah tertinggi yaitu X 1 per X ditambah X kurang X per X per X dikurang 1 per X sama dengan 0 tambah 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nilai dari Y sama dengan AX tambah B yaitu Y sama dengan X tambah 1. Jadi, asimptom miringnya adalah Y sama dengan X tambah 1. Grafiknya seperti gambar di bawah. Coba dijelaskan. Titik potong Y-nya kan kita dapat 0,1. 0,1 yaitu di sini. 0,1 yaitu di sini. Dan asimptom miringnya di Y sama dengan X tambah 1. Dan asimptom tegaknya di X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu di sini. Asimptom miring itu berarti dicoba-coba ya. Titiknya berarti kan darat itu X 0, berapa Y-nya gitu kan 0,1. Sama dengan X tambah garis gitu kan. Titik potongnya di Minta hingga koma 1 kurang akar 2 yaitu naik pada Minta hingga koma 1 kurang akar 2 yaitu di sini. Yang ini Bu. Dan naik pada 1 plus akar 2 koma tak hingga di sini Bu. F aksen X-nya turun pada 1,2,1. 1 kurang akar 2,1 yaitu di sini. Dan turun pada 1,1 tambah akar 2 yaitu di sini. Udah Bu. Udah benar itu. Udah lengkap penjelasannya itu. Itu rasanya Ibu ada kuncina. Betul kayak gitu ya kamarnya ya. Cari dulu asimptom tegaknya, cari asimptom miringnya. Terus kalau yang ini tuh enak. Enaknya kenapa? Kita punya maksimum lokal dan minimum lokal. Titiknya dibuat dulu maksimum lokalnya dan minimum lokalnya kayak darat itu tadi tuh. Nah asimptom itu adalah garis yang dipatokan kita. Dia akan menuju dari situ terus tuh. Tapi nggak sampai menyentuh asimptomnya tuh. Nah dari sebelum titik. Coba digambar titik. Memang sebuah titik gitu. Maksimum lokalnya dan minimum lokalnya tuh. Titik. Kita buat titiknya. Apa tuh? Buka kurung gitu ya. Ini koma ini akar 2, bisa enggak? Buka kurung gitu ya. Buka kurung gitu ya. Buka kurung gitu ya. Tidak bisa, Bo. Oke, kalau tidak bisa, teman yang lain coba di kertas masing-masing, dibuat titik masing-masing, dibuat di minimumnya. Nanti ada panduan juga kan, titik kritis gitu kan, yang cukup naik. Sebelum berapa itu tadi, banyak titik kritisnya tadi itu satu, itu bisa menjadi panduan. Dan kemudian setelah itu turun, tapi asimptotnya juga memberikan kita panduan. Iya benar, bagus, sudah seliti juga dan hati-hati juga. Yang itu tuh mahasiswa, yang paling membuat dia harus seliti itu menurunkan satu. Mencari turunan pertamanya, harus hati-hati tadi ya, karena ibu lihat beberapa tadi banyak salahnya di situ. Mencari turunan keduanya, mencari titik pemecah, nah itu juga tuh, saya bingung. Kan cuma menyamakan fungsi dengan nol, lihat titik pemecah dari pembilangnya, Lihat titik pemecah dari penyebutnya, itu tadi juga salah kan? Maksudnya titik pemecah dari pembilang saja yang dibuat sebagai titik kritis. Kan penyebutnya ada. Ini harus kesemuanya kita lihat gitu, kecuali dia plus, yang di bawah tuh misalnya, X tambah satu dikuadratkan, nah ya enggak bisa dong, itu definit positif tuh. Kalian buat min satu, tambah satu dikuadratkan, tetap itu, tetap apa namanya. Tetap positif, kalau, eh bisa juga, minus satu, minus satu, bisa, X-nya minus satu. Yang enggak bisa tuh, yang definit positif tuh penyebutnya misalnya, X kuadrat tambah satu misalnya. Itu enggak bisa dong, enggak ada titik pemecah dari X kuadrat tambah satu. Karena, kalian misalkan minus satu, minus satu dikuadratkan, tetap plus dia, satu tambah satu, dua dia. Enggak akan mungkin dia membuat nol penyebutnya, kalau bentuk fungsi pembilang, pembilang tadi atas penyebut yang dibuat itu X kuadrat tambah satu. Tapi kalau masih seperti tadi tuh masih ada, definit apanya, titik pemecahnya, minus satu. Kalau plus satu di bawah, karena minus satu tambah satu kan nol. Di atas difaktorkan pakai rumus ABC. Nah, tadi kayak refli misalnya salah tanda aja kan fatal juga. Akibatnya ya, salah tanda menurunkan, plus jadi minus kan jadi beda titik pemecahnya. Ternyata pakai ini, pakai rumus ABC. Terus menguji tanda, ya. Menguji tanda, terus mencari asimtot. Kan itu tuh yang harus dikuasai. Mencari asimtot datar, mencari asimtot tegak, mencari asimtot miring. Terus menggambar. Paling itu yang bisa disampaikan kebantuan Daratu Elisa. Daratu Elisa itu nomor berapa? Daratu Elisa. Oke. Nomor 17. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Minggu depan hari, apa lagi? Suasa. Selasa jam? Ya, minggu. Pertuluh. Pertuluh. Pertuluh itu kita bahas soal-soal dari awal. Paling ibu ambil satu-satu tuh ibu acak ke mahasiswa. Mulai dari apa materi kita pertama tuh? Kekontinuan. Limit dan kekontinuan. Ambil satu soal. Minta satu orang kerjainnya. Habis itu turunan implis. Semuanya lah. Hari Kamis depan jam tujuh kita mid semester. Silahkan persiapkan diri untuk latihan mandirinya. Silahkan persiapkan diri untuk mid semester. Sampai menggambar grafik canggih. Bu, rasa tidak sulit. Kekulus mah di awal-awal ini sampai mid semester. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau kuliah setelah ini. Silahkan persiapkan diri untuk perkulian berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, end meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.